Musik Karena yang terjadi sekarang ini, hakim-hakim dan aparatur pengadilan sudah tidak lagi takut. Tidak, jangankan mereka merasa dibina, sudah tidak takut. Musik Tentu kalau kita bicara kepada pelanggaran kejadian ini, kemudian seperti ini, peradilan dengan kejahatannya itu memang orang sering melalui istilah mafia. Betul. Atau bisa jadi, misalnya dalam kasus Surhadi, dalam tanda kutip dia itu seperti mesin uangnya. Jadi mesin uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan entah itu Pak Insitusi Pengadilan. Berawal dari kesaksian narapidana mantan panitra yang kesaksiannya dibalik penjara membuka mata dan menimbulkan tanya, benarkah praktik mafia hukum masih terjadi dan merajalailah? Saya Abraham Silaban, inilah skandal. Terima kasih telah menonton! Pertengahan Juni 2016, pedangdut Saipul Jamil dijatuhi fonis tiga tahun penjara. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu tujuh tahun penjara dan denda seratus juta rupiah. Namun, justru fonis inilah yang menguak skandal suap dan praktik mafia peradilan. Sehari setelah diponis, panitra pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi, dan pengacara Saipul Jamil terjerat OTT KPK. Mereka ditangkap setelah bertransaksi suap dengan barang bukti uang senilai 250 juta rupiah. Uang ini diduga sebagai suap agar fonis Saipul Jamil diringankan. Dari pemeriksaan terungkap, selain Rohadi dan pengacara Saipul Jamil, sejumlah hakim dan perangkat peradilan juga terlibat dalam kasus ini. Khusus bagi Rohadi, kasus ini juga membuka tabir praktik suap yang melibatkan dirinya di sejumlah kasus. Tak hanya di pengadilan negeri, tetapi juga hingga ke mahkamah agung. Bukan perkara mudah mengungkap seluk-beluk praktik mafia Ketokpalu. Sejumlah narasumber menolak bahkan dihalangi untuk berbagi informasi. Dan tim skandal memutuskan menemui editor buku yang disusun Rohadi dari balik terali. Demi menggali informasi tentang praktik mafia peradilan di negeri ini. Halo Pak Fadila, saya Abraham dari AINIS Pak. Disin kita bisa berbincang ya Pak ya, Pak Fadila adalah editor dari bukunya Pak Rohadi ya? Ya, betul. Pak, saya ingin tahu Pak, buku ini berisikan tentang bagaimana mafia hukum dipermainkan. Pertama kali Pak Rohadi menyampaikan Anda untuk menulis buku itu apa, Pak? Pertama kali yang beliau sampaikan kepada saya, keinginan beliau untuk menulis buku ini semata-mata adalah memberikan informasi di samping rasa pertaubatan beliau ya. Penyesalan beliau, pertaubatan beliau kepada Tuhan dan kepada masyarakat Indonesia. Beliau juga ingin menyampaikan bahwa yang saya lakukan ini seperti ini loh. Dengan yang saya lakukan seperti ini, beliau ingin supaya ini bisa menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum yang lain, supaya ketika terjadi hal-hal yang seperti ini sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Dalam buku itu kan tersirat, bahkan tersurat, ada beberapa chapter, ada beberapa bab seolah menjadi kronologi apa yang menimpa dirinya termasuk dalam skandal suap beliau. Betul. Bahwa beliau bukan seorang diri saja ya Pak? Iya. Jadi begini, secara sederhana beliau hanya ingin menyampaikan bahwa saya, jabatan saya adalah panitera pengganti di pengadilan negeri Jakarta Utara. Tetapi untuk kasus Saiful Jamil, saya tidak terlibat sama sekali. Saya bukan panitera penggantinya, saya juga bukan hakimnya, tapi saya diminta tolong oleh pengacara yang kebetulan suaminya adalah orang yang saya kenal saat sama-sama bertugas di pengadilan negeri sini karena beliau juga hakim. Yang minta tolong itu adalah karel tubuh? Istri beliau. Berta Natalia? Berta Natalia yang saat itu diangkat sebagai pengacara oleh Saiful Jamil. Di samping Kasman. Nah, jadi ketika beliau minta tolong, dan beliau sudah tahu saat itu karena sudah sampai informasi bahwa dari kejaksaan sudah dilimpahkan ke pengadilan, bahwa kasus Saiful Jamil ini akan disidangkan. Sebelum Ibu Karel datang untuk minta tolong, beliau juga sudah dapat informasi bahwa yang akan menyidangkan ini, ketua majlis hakimnya adalah Ibu ini. Itu beliau sudah tahu. Makanya ketika Ibu Karel datang, beliau bilang, siap, saya coba ikut membantu. Tapi saya bukan orang yang terlibat aktif di situ karena saya bukan penitra pengganti dalam kasus itu. Itu kata beliau. Nah, akhirnya dari situ kemudian beliau berceritalah secara rinci dengan bukunya ini. Beliau itu seperti itu. Termasuk bahwa ada uang, sejumlah uang yang disebutkan bahwa ini adalah milik mantan hakim yang saat ini menjabat sebagai anggota legislat. Beliau bercerita seperti itu. Sarehuyono? Iya. Betul. Apa yang disampaikan beliau, mengapa ujuk-ujuk ada uang di dalam mobil yang diduga merupakan uang Sarehuyono? Apakah ini kasus yang berbeda atau memang justru masih kasus yang sama namun melibatkan jaring-jemaring dirinya? Jadi, di dalam buku ini beliau bercerita bahwa dana itu sebetulnya sudah ada di mobil beliau itu sudah satu minggu. Waktu itu harapannya dana yang dari Pasarehuyono ini akan beliau pakai dulu untuk membeli alat-alat kesehatan di rumah sakit beliau di daerah Cikedung. Tetapi karena kesibukan akhirnya belum sampai terbelikan, ketika beliau dijanjikan akan dapat duit lagi dari pengacaranya Saipul Jamil, dana itu masih ada di kolong mobil. Saat OTT terjadi, dana dari Ibu Berta itu juga kena OTT, saat diperiksa mobilnya ada juga yang seperti itu. Nah, kasusnya apa seperti di dalam buku ini beliau ceritakan, saya dengan beliau itu pernah diminta datang dua kali. Pertama, datang ke kantornya untuk diminta membantu satu kasus PK Perdata, yang pada intinya adalah supaya PK itu ditolak. Kalau menurut cerita beliau, yang sampai kepada saya dan kita coba susun itu. Sampai di sana, benarkah bahwa beliau itu saat ini kan sudah membuka, membuka suara dalam arti membuat nyanyi-nyanyian? Apakah ada intibinasi yang masuk ke beliau, entah itu dari pengacara, entah itu dari hakim, entah itu dari sosok, nama-nama yang disebutkan? Pressure, saya kira mungkin ada ya. Tetapi, saya masih melihat beliau termasuk orang yang bisa melihat menahan ini sendirian tanpa beliau harus curhat atau baper ke orang-orang kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Tapi, paling tidak ancaman-ancaman terhadap keluarga, terhadap diri beliau itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Salah satunya adalah ketika misalnya beliau masuk, itu ada sidang peradilan, selama tiga bulan putra terakhir beliau, itu yang namanya raihan kalau tidak salah, yang dalam kondisi Down Syndrome itu sempat tidak bisa ditemukan. Sempat tidak bisa ditemukan? Hilang. Hilang? Hilang dalam arti dia disembunyikan di satu tempat, di mana keluarga tidak bisa bertemu, berkomunikasi, dan segala macam. Yang menjadi pertanyaan saya terakhir, bahwa beliau juga sempat membuat surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, dokter ya? Ya, saya dalam komunikasi, kunjungan saya ke sana, beliau menitipkan ini sebetulnya untuk disampaikan kepada Bapak Presiden dan semua lain. Ini tulisan tangan langsung oleh beliau? Ya, ini tulisan tangan beliau. Tulisan langsung dari Lepas Supramiskin? Ya. Saya sampaikan kepada Anda bahwa sebetulnya tadi kita sudah mendapatkan konfirmasi untuk bisa mewawancara beliau, namun karena satu dan hal lagi-lagi, kita terkendala untuk kemudian bisa mewawancarai beliau karena satu dan utamanya urusan perizinan. Namun yang menarik adalah pemirsa, Anda bisa saksikan di sini, ada tulisan Bandung 30 Mei 2018, ini sekitar berapa hari yang lalu ya? Kemarin. Kemarin ya, dan kemudian Bapak Presiden Republik Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia. Prinsipnya, apa yang disampaikan beliau singkatnya dalam surat ini, Pak? Jadi, beliau ingin minta perhatian pemimpin tertinggi di negara ini memberikan perhatian terhadap kasus-kasus seperti ini. Beliau dikatakan, bukan hanya kasus saya saja. Kasus saya mungkin sebagian kecil dari beberapa kasus yang seperti itu. Tetapi, kalau seandainya ini tidak terperhatikan oleh pemimpin tertinggi negara ini, maka kasus-kasus yang seperti ini, atau bahkan yang lebih besar, akan terjadi terus-menerus di negara kita. Beberapa orang yang sebetulnya terlibat menjadi peran utama, aktor utama, justru berkeliaran di mana-mana. Masih berkeliaran? Karena aktor penggantinya justru yang dibungkam habis. Kira-kira seperti itu yang ingin beliau sampaikan kepada Bapak Presiden. Dan kepada masyarakat Indonesia beliau sampaikan bahwa, saya pelaku dan peristiwa dari sebuah sejarah hitam mafio peradilan di Indonesia, saya minta maaf. Saya akui, dia bilang. Bentuk dari pengakuan itu, kalaupun seandainya saya ada harta saya yang memang ini dinyatakan kotor dari hasil korupsi, dari hasil mafio peradilan, silahkan saya serahkan semuanya tanpa menunggu ingkrah pengadilan KPPU, saya serahkan kepada negara. Yang penting ada etikat untuk membongkar siapa-siapa saja yang terlibat dalam mafia Ketok Palu itu. Dan yang ketiga, beliau berharap bahwa KPK juga memberikan keterbukaan kepada masyarakat kita. Artinya beliau sendiri sudah siap bekerja sama dengan KPK seperti ini. Terima kasih. Kita tunggu langkah penegak hukum, langkah KPK utamanya untuk membongkar bagaimana jaringan mafia Ketok Palu ini tidak hanya terpusat, tidak hanya berakhir pada nama rohani, namun nama-nama lain yang berpotensi terlibat di dalamnya. Terima kasih, Pak Afadila. Terima kasih, Pak Bram. Tetapi kalau kita lihat ya, apa yang kita rasakan, lebih-lebih kami yang di Komisi 3 DPR itu sering sekali menerima pengaduan masyarakat ya, yang merasa bahwa keadilannya itu dicitrai. Terima kasih, Pak Bram.